Masalah akhidat Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah atau Wahabi, pengikutnya yang sekarang ini Wahabi, oleh para ulama kita, dianggap kelompok mujassimah. Menjasmanikan Tuhan. Mengapa? Karena mereka menggambarkan dan menyamakan Tuhan dengan makhluk. Seperti ada anggota badan, ada tempatnya, kemudian pindah-pindah. Ya macam-macam lah. Seperti yang diterangkan, kemudian wajahnya mirip ini, mirip ini. Itu anggidah di luar Ahlus Sunnah Wal-Jamaah. Untuk anggidah Ahlus Sunnah Wal-Jamaah, insyaAllah kita akan membaca buku ini nanti. Anggidah Ahlus Sunnah Wal-Jamaah, penjelasan sifat 50. Jadi saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin Allahumma amin. Sebagai penutup. Mari kita baca doa bersama dari jarak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, ini sangat penting. Karena antum akan mendengar banyak orang mencela imitimiyah. Zaman sekarang juga ada. Ada seorang da'i di Youtube mengatakan imitimiyah sesat. Mungkin mengatakan imitimiyah bodoh. Mungkin mengatakan imitimiyah kafir. Kita ingin tahu bagaimana pujian para ulama tentang syakil Islam imitimiyah. Dan pujian yang terbaik bukan dari murid-muridnya. Tapi dari orang yang sepantaran dengan beliau yang hidup bersama beliau. Dahulu ada seorang menulis buku yang mengatakan barang siapa yang mengatakan imitimiyah. Syakil Islam maka dia kafir. Orang ini namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ajami yang dikenal dengan Al-Ala' Al-Bukhari wafat pada 1841. Itu setelah setelah imitimiyah meninggal. Sekitar belasan tahun imitimiyah meninggal baru kemudian ditulis buku ini. Dibantah oleh seorang bernama Ibn Nasiruddin Ad-Dimishqi dalam kitabnya Aradul Wafir. Buku ini membantah orang ini dan menukil pujian para ulama terhadap syakil Islam binitimiyah rahimahullah ta'ala yang para ulama itu hidup sezaman dengan imitimiyah atau meninggal setelah imitimiyah tidak jauh. Saya akan bacakan pujian para ulama tentang imitimiyah rahimahullah ta'ala diantaranya perkataan Ibn Sayyidin Nas penulis buku Uyunul Athar Filma Ghazi wa Syamail wa Syiyar Buku ini sekarang dicatat dan tebal tentang Syirah beliau berkata beliau wafat 734 Ibn Sayyidin Nas wafat tahun berapa? 728 jadi sempat ketemu dengan Ibn Sayyidin Nas beliau berkata Al-Faituhu ini yang bicara ulama ya ulama yang masyur di zaman tersebut kata beliau Al-Faituhu Miman Adraka Minal Ulumi Hadhan Aku dapati adalah orang yang mendapati bagian besar dalam ilmu Dan hampir beliau menghapal seluruh hadis-hadis dan asar hampir seluruh hadis-hadis dan asar dan asar beliau hafal hadis berapa ribu banyak asar berapa ribu kalau dia bicara tentang tafsir maka dia pemegang bendera tafsir itu sangat hebat kalau dia berfata tentang fikir maka dia tahu tentang ujung-ujung fikir dia ngerti tentang puncak fikir dia ngerti kalau dia bicara tentang hadis maka dia adalah ahli hadis dan dia ahli riwayat tentang hadis kalau dia bercerama tentang tentang firqah-firqah tentang agama-agama tentang aliran-aliran maka tidak diketahui ada orang yang lebih luas ilmunya daripada beliau tentang hal ini dan tidak ada yang diketahui lebih tinggi ilmunya mendalam lebih daripada beliau beliau unggul dalam segala bidang ilmu dibandingkan orang-orang yang sejenis beliau dan tidak ada orang yang pernah melihat beliau melihat orang seperti beliau bahkan dia tidak pernah melihat orang seperti dirinya ini pujian yang luar biasa jadi orang yang pernah melihat beliau tidak pernah melihat orang seperti beliau saking hebatnya dan dia sendiri ibn Taymiyyah tidak pernah melihat orang sehebat dia ini yang ngomong siapa? ngomong seorang yang menemui Syekhulullah ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ulama di zamannya kemudian contohnya perkataan Az-Zahabi Az-Zahabi rahimahullah punya ma'ruh madhab syafi'i punya buku-buku terkenal apa kata beliau? huwa akbaru min an yunabbiha misli ala nu'otihi dia terlalu agung untuk menjelaskan tentang sifat-sifatnya orang seperti aku aku ini tidak pantas untuk menjelaskan sifat-sifatnya kalau saya disuruh sumpah saya akan bersumpah di antara Rukun Yamani di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim saya akan bersumpah mataku tidak pernah melihat orang seperti dia dan dimi Allah dia sendiri tidak pernah melihat orang berilmu seperti dirinya saya berani bersumpah akan hal tersebut kata siapa? Az-Zahabi ini yang ngomong bukan orang bahlul ini yang ngomong apa? Az-Zahabi yang punya buku banyak tebal punya siar alam nubala ente cari terjemah siapa saja ada disitu dari nabi sahabat semua sampai orang-orang zaman beliau semua ditulis tentang jarah wat ta'adil dengan semuanya kemudian beliau berkata beliau selesai baca Al-Quran beliau ahli fikir beliau berdebat dan beliau berdalil padahal beliau belum dewasa padahal beliau belum dewasa muncul hebat dalam ilmu dan tafsir beliau sudah berfatwa dan beliau sudah resmi mengajar padahal beliau umur beliau baru sekitar 20 tahun maka beliau menulis buku-buku jadilah beliau menjadi ulama besar padahal guru-gurunya masih hidup dia langsung bisa menyamai guru-guru beliau dia puji banyak sekali banyak ya saya mau baca terlalu banyak intinya pujian yang luar biasa dia tiba-tiba ini gurunya kemudian berkata takyudin subki as syafi'i dari madhab syafi'i ini ada habis juga madhab syafi'i beliau berkata tawassu'u fil ulumi syari'ya wal aqli'ya kabura qadruhu sungguh agung kedudukan Ibn Taymiya rahimahullah ta'ala kemudian luasnya ilmunya seperti lautan ilmunya begitu luas ilmu syari'i dan akalnya begitu luas wa farti dhaqa'i akalnya yang terlalu pinter farti dhaqa'i itu terlalu pinter akalnya wa jtihadihi dan isyihat beliau wa bulugi fikulin min dhalikal mablaq aladzi yata jawazil was dan beliau mencapai semua itu melebih daripada yang bisa disifati beliau berkata lagi dan kedudukan Ibn Taymiya di hatiku lebih agung dan lebih mulia daripada yang saya sebutkan selain ilmu ternyata beliau sangat zuhud sangat wara ahli agama nusratil haq wal qiyam fihi lali ghordin siwahu dan beliau menolong kebenaran dan tegak membela kebenaran tidak ada tujuan beliau kecuali itu ini pujian berkaitan tentang niat Ibn Taymiya dia mengatakan Ibn Taymiya dia melakukan semua dalam rangka membela apa? kebenaran dan beliau berjalan di atas sunnah para salaf dan beliau mengambil sunnah salaf yang terbanyak kemudian berkata asubqi Muhammad bin Abdul Bar as syafi'i dari madhab syafi'i beliau berkata tidak ada orang benci kepada Ibn Taymiya kecuali orang jahil kecuali bahlul tidak ada yang benci Ibn Taymiya kecuali apa? jahil atau pengikut hawa nafsu dia tidak ngerti orang bodoh dia tidak ngerti apa yang dia katakan ada pun pengikut hawa nafsu dia terhalangi untuk mengikuti kebenaran karena hawa nafsunya berkata lagi dari madhab syafi'i yang wafat pada tahun 727 setahun sebelum Ibn Taymiya kata beliau kalau ditanya bahkan beliau mengkritiki bahkan beliau mengkritiki bahwa nafsunya seorang ahli bahasa artinya beliau ilmu beliau sangat luar biasa dan orang yang melihat Ibn Taymiya pasti berhukum tidak ada orang yang semisal Ibn Taymiya kalau para ahli fikir ngobrol sama dia bermujalasa maka mereka akan mendapatkan ilmu tentang fikir dalam madhab mereka yang mereka tidak tahu Ibn Taymiya tahu jadi ada madhab syafi'i ngomong sama dia Ibn Taymiya beri faedah tentang madhab syafi'i kepada orang ini ada madhab maliki ngomong sama Ibn Taymiya Ibn Taymiya memberikan faedah tentang madhab maliki kepada mereka tidak pernah dikenal Ibn Taymiya kalau berdebat kalah tidak pernah tidaklah Ibn Taymiya berbicara tentang suatu ilmu kecuali dia pasti mengungguli yang lainnya mengungguli orang-orang yang dinisbahkan kepada ilmu tersebut kalau dia bicara tafsir maka dia jago tafsir kalau dia bicara fikir dia yang paling jago fikir Ibn Taymiya seorang yang sangat masyur ahli usul dahulunya bermadhab maliki kemudian pindah kepada madhab syafi'i beliau punya buku sangat indah namanya Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam ini buku terbaik tentang Syarah Umdatul Ahkam ditulis namun tidak bisa dibaca oleh Antum harus dibaca oleh penuntut ilmu karena dia ahli usul fikir tapi dia tidak beliau rahimahullah tidak fanatik karena beliau sudah tadinya madhab maliki berpindah kepada madhab syafi'i terkadang beliau mengkritiki imam malik terkadang beliau mengkritiki imam syafi'i rahimahullah ta'ala beliau wafat tahun 702 wafat sebelum Ibn Taymiya rahimahullah ta'ala artinya beliau lebih tua daripada Ibn Taymiya apa beliau katakan lama jatama'tu Ibn Taymiya tetapi aku sempat bertemu dengan Ibn Taymiya aku lihat seorang lelaki seluruh ilmu dihadapan dia tinggal dia ambil yang mana dia mau yang tinggal dia mau seakan-akan buku semua terbuka di depan dia buku tafsir buku hadis buku sirah buku fikih tinggal dia ngomong apa yang dia sukai ini kata Ibn Taymiya bukan perkataan orang bahulu ini kata orang yang sangat alim saya ketemu dengan dia saya lihat dia ini semua ilmu terbuka di hadapan dia tinggal dia ambil mana yang dia mau tinggal dia buang mana yang dia mau terlalu banyak mau kita bahas tapi mau kita baca tentang pujian ulama' tapi saya pilihkan perkataan Al-Hafiz bin Hajar rahimahullah ta'ala karena Ibn Hajar terkenal punya kitab apa? Fatul Bari syarah sahih Al-Bukhari dan tidak ada orang pernah mensyarah sahih Al-Bukhari seperti Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala makanya dikatakan La hijruta ba'dal fat sampai dikatakan tidak ada hijrah lagi setelah Fatul Bari artinya tidak ada yang bisa menulis seperti syarahnya Al-Hafiz bin Hajar seperti dalam kitabnya Fatul Bari dan beliau tulis kalau tidak salah 20 tahun lebih buku Fatul Bari tersebut bahkan disebutkan beliau ditolong juga oleh mulut-mulut beliau dalam menulis kitab tersebut diakui diakui keilmuannya menjadi rujukan setiap ulama di zaman sekarang Al-Hafiz bin Hajar rahimahullah ta'ala beliau sebagai dalam perkataan beliau beliau apa namanya bermadhab syafi'i dan beliau juga dalam sebagian hal tidak tidak sepakat dengan Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dalam beberapa hal beliau tidak sepakat dengan Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala bahkan dalam sebagian pendapat beliau dalam Fatul Bari menunjukkan beliau terpengaruh dengan akidah asyair tetapi kita lihat bagaimana ujian beliau terhadap Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala padahal madhab berbeda terkadang akidah juga berbeda ini menunjukkan bagaimana adilnya seorang ulama kata beliau beliau buka ujiannya dengan berkata kemasyurannya keimamannya ya masyurnya keimamannya keimamahan maksudnya kepimpinannya dia seorang imam dalam agama Ibn Taymiyah itu lebih terkenal daripada matahari masya Allah lebih masyur daripada apa matahari ini pujian luar biasa siapa yang lebih terkenal daripada matahari pasti matahari lebih terkenal tetapi ini apa namanya hiperbola dalam memuji kata dia ketenaran Ibn Taymiyah sebagai seorang imam dalam agama lebih terkenal daripada apa matahari dan beliau digelari dengan Syekhul Islam ini gelar luar biasa ada orang sakit hati dengan gelarnya Syekhul Islam disebut dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah digelar Syekhul Islam sampai beliau mengatakan yang mengatakan Ibn Taymiyah Syekhul Islam kafir maka itu yang dibantah oleh Ibn Nasrin Abdi Meski dan bantahan tersebut dikasih mukaddimah oleh Ibn Hajar kata beliau dan beliau digelari dengan Syekhul Islam gelar tersebut akan terus berlanjut hingga sekarang ya di lisan-lisan yang suci yang bersih dan akan terus berlanjut kemudian hari sebagaimana telah berjalan kemarin tidak ada yang mengingkari gelar Ibn Taymiyah dengan Syekhul Islam kecuali seorang yang tidak tahu tentang kedudukan Ibn Taymiyah dan dia tidak bersifat adil dan selesnya beliau berkata kalau bukan keutamaan orang ini Ibn Taymiyah cukup yang disampaikan oleh seorang ahli sejarah Al-Birzali maka itu sudah cukup dalam buku tarikhnya bahwasannya tidak ada dalam Islam orang yang berkumpul dalam janazahnya tak kalah meninggal seperti janazahnya Ibn Taymiyah rahimahullah ini saja sudah cukup bahwasannya Ibn Taymiyah adalah orang yang sangat mulia kenapa? karena waktu Ibn Taymiyah meninggal dunia seluruh penduk penghuni kota semuanya hadir padahal di kota tersebut di Damascus waktu itu banyak fukuhat dari madhab-madhab yang lain yang musuh Ibn Taymiyah di penjara berulang-ulang mereka pergi ke penguasa kemudian provokasi penguasa Ibn Taymiyah di penjara sampai tiga kali sampai akhirnya meninggal di penjara waktu dia meninggal semua orang keluar untuk apa namanya mengiring janazah beliau ya rahimahullah kecuali tiga orang yang bersembunyi tiga orang ini terkenal sangat musuh Ibn Taymiyah kenapa dia tidak hadir takut dipukuli masyarakat maka dia sembunyi semua orang keluar maka tidak dikenal ada janazah paling banyak seperti janazah Ibn Taymiyah rahimahullah kecuali janazah Ibn Taymiyah di Bagdad karena jumlah orang di Bagdad lebih banyak dan Ibn Taymiyah waktu itu semua orang semanhaj dengan Ibn Taymiyah berarti Ibn Taymiyah banyak musuhnya tetapi meskipun demikian yang hadir sangat apa sangat banyak kemudian beliau berkata dan telah sahih dari Nabi SAW Nabi berkata kalian adalah suksesi Allah di atas muka bumi kalau janazah dihadiri orang-orang soalih banyak orang maka janazah orang baik kata beliau ada berapa ulama yang mereka mendebat Ibn Taymiyah mengingat Ibn Taymiyah tidak setuju dengan masalah usul dan furuhnya Ibn Taymiyah artinya banyak orang yang tidak setuju dengan Ibn Taymiyah di zaman tersebut bahkan diperdebatkan Ibn Taymiyah dikumpulkan dengan mereka dibuat majlis-majlis perdebatan baik di Mesir di Kahirah maupun di Damascus meskipun demikian meskipun demikian tidak seorang pun daripada ulama tersebut yang berani berfatuh Ibn Taymiyah zindik atau mengatakan halal darahnya tidak ada padahal mereka sangat benci dengan Ibn Taymiyah dan mereka sangat musih Ibn Taymiyah itu pun tidak seorang pun bahkan mereka berfatuh Ibn Taymiyah di penjara dan beliau di penjara itu pun mereka tidak berani mengatakan Ibn Taymiyah apa? zindik meskipun demikian seluruhnya bahkan musuh-musuhnya dia bercakap tentang musuh-musuhnya semuanya mengakui tentang luasnya Ibn Taymiyah tentang zuhudnya Ibn Taymiyah dan bagaimana dermawannya Ibn Taymiyah dan keberian Ibn Taymiyah dan yang lainnya di mana Ibn Taymiyah menolong Islam berdakwa di jalan Allah baik secara sembunyi maupun terang-terangan kemudian kata beliau walau lam yakun li shaykh taqid din minal manaqib illa tilmidhu syahir shaykhul shamsuddin Ibn al-qayyim sahibu tasanif nafi'ah sara allatintafa'a bihal muwafiq wal mukhalif lakana ghayatan fid dalalati ala azimi manzilatihi kalau bukan Ibn Taymiyah tidak punya keutamaan kecuali cuma punya murid satu namanya Ibn al-qayyim itu sudah cukup kata Ibn Hajar kalau Ibn Taymiyah tidak punya keutamaan tidak ada punya keutamaan kecuali punya murid satu namanya siapa Ibn al-qayyim yang punya buku sangat banyak yang diambil faedahnya oleh kawan dan lawan kata Ibn Hajar maka sudah cukup untuk menunjukkan agungnya kedudukan Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala bagaimana lagi ternyata wakad syahidah para ulama mengakui kelebihan Ibn Taymiyah keunggulannya keistimewaannya dalam mantuk maupun mafhum dari para ulama di zaman beliau baik dari madhab syafi'iyah fadlan anilhanabil apalagi ulama'ah nabilah yang semazhab dengan Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala kemudian beliau juga berkata termasuk perkara yang menakjubkan kata Ibn Hajar beliau ini adalah orang yang paling agung dalam melawan ahlul bidak ini yang bilang Ibn Hajar memuji Ibn Taymiyah karena orang yang paling kenceng dalam melawan ahlul bidak paling kenceng bantah rahfidah paling bantah kenceng membantah hululiyah dan itihadiyah dan tulisan beliau tentang hal ini sangat banyak baik ini pujian Ibn Hajar Allah sekolah saya sampaikan kalau ada orang zaman sekarang ini baru jadi ulama'ah youtube kemudian mengajak Ibn Taymiyah kita bilang sabar ente bahlul jahil siapa yang bilang dibikian yang bilang Ibn Hajar yang bilang Al-Aini saya bacakan perkataan Al-Aini sekarang dari Madhab Hanafi kalau Ibn Hajar dari Madhab Syafi'i Al-Aini punya kitab Umdatul Qari Syarah Syahil Bukhari dengan Madhab Madhab Hanafi jadi maksud saya pujian dari berbagai macam Madhab kepada Ibn Taymiyah rahimahallahu ta'ala kata Badruddin Al-Aini Al-Hanafi kata beliau huwa imamul fadil bari' taqi' al-naqi' al-wari' al-faris fi ilmi' al-hadith fi ilmi' al-hadith wa'at-tafsir beliau adalah imam yang utama yang unggul bertakwa bersih warak ya faris yaitu jagoan di ilmu-hadith dan ilmu-tafsir wal-fiqhi wal-usuli usilin bitakrir wat-tahrir juga unggul jagoan dalam masalah fikir dan juga masalah usul wal-saifis sarim alal-mubtadi'in dan pedang terhunus terhadap Ahlul Bida' ini pujian lagi ini padahal dari Madhab Hanafi dia bilang Ibn Taymiyah adalah pedang terhunus kepada siapa? Ahlul Bida' wal-habdul qa'im bi-umriddin seorang yang luas ilmu yang tegak menegakkan perkara-perkara agama wal-ammaru bil-ma'ruf wal-nahau anil-munkar orang yang senantiasa beramal ma'uh dan senantiasa beramal ma'uh dan senantiasa beramal mungkar dhuhammatin wa syaja'atin wa'ikdamin fima yurowi' wa'yasjir dan beliau memiliki kemauan tekat yang tinggi dan keberanian dan nekat maju di tempat-tempat yang menakutkan saya sebutkan tadi beliau maju langsung bertemu dengan rajanya Tatar hebat atau tidak? berdua yang hebat beliau berani maju ngomong sama pemimpin Tatar saat kala itu dan beliau marahi pimpinan Sulfan untuk nekat berperang melawan Tatar akhirnya menang yang provokasi siapa? Ibn Taymiyah rahimahullah kemudian berkata sering sekali berzikir terlalu sering puasa sering sekali solat sering sekali ibadah saya baca bagaimana perkataan Ibn Taymiyah kata Ibn Taymiyah kalau kami dalam kondisi gelisah kami pergi ke Ibn Taymiyah kami dengar ceramah-ceramah beliau hilang kegelisahan kami itu Ibn Taymiyah yang nulis tentang masalah hati ternyata bisa gelisah kalau kegelisah kemana? ke Ibn Taymiyah rahimahullah dengar gurunya ceramah hilang kegelisahannya kita kalau gelisah baca buku Ibn Taymiyah biar hilang apa? kegelisahan bagaimana rajin solat rajin zikir ibadah khasin al-ais hidupnya susah wal-qona'a min duni tolabi ziyadah hidupnya penuh dengan kona'a tidak mencari tambahan wakanatlahu almawait hasana saniyyah wal-awqauti tayyibal bahiyyah beliau punya waktu-waktu yang beliau untuk beribadah kepada Allah ma'akafi'ani hitamid dunia dan beliau tidak mencari dunia ad-daniyah yang rendah kemudian kata beliau walahul musannafatul masyuratul makbulah dan beliau memiliki tulisan-tulisan buku-buku yang masyur yang dikenal wal-fatawal qauti agaral ma'lulah dan fatwa-fatwa yang tegas yang tidak tercacati fatwa tersebut kemudian beliau membela Ibn Taymiyyah al-ayni mengejek orang yang mencela Ibn Taymiyyah kata beliau tentang orang ini yang mencela Ibn Taymiyyah laisahuwa illa kal jo'li bisjimamil wardi yamutu hatfa'an fihi orang yang mencela Ibn Taymiyyah itu tidaklah seperti jo'li itu jo'li itu seperti apa ya yang bawa busuk kata-banya kutu busuk yang kalau mencium wanginya mawar tewaslah dia maksudnya ente seperti kutu busuk kalau cium indahnya Ibn Taymiyyah ente mati seperti kali lawar yang terganggu dengan cahaya matahari bukan karena rusaknya cahaya matahari tapi karena buruknya matanya jadi terganggu Ibn Taymiyyah terkenal dia terganggu dia gelisah Ibn Taymiyyah disenangi oleh masyarakat dia sedih hampir-hampir mati kemudian beliau berkata walmukafir minhum salma'ah bin kalma'ah wahayan bin bayan wahayyun bin bayin wadol bin dol dolal bin tilal maksudnya ente bahlul bin bahlul orang seperti ini jahil bin apa bin dolal bin sesat bin bahlul yang mencela Ibn Taymiyyah rahimahullah terima kasih terima kasih Terima kasih.